Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan berbagi informasi dihadapan sahabatku semuanya dikutip dari media online viva.co.id dengan judul Nikita Mirsani akan laporkan polisi serang polisi serang kopropan Polri meh Nikita Mirsani mengaku akan membuat laporan ke pihak divisi profesi dan pengamanan atau biasa disingkat di propan Mabes Polri hal ini menyusul dengan pihak Polri serang kota Banten yang menyambangi kediamannya sejak Rabu dini hari Sabtu ini 18 Juni 2022 rencananya apa ya kalau mau melaporkan polisi itu propam ya Sabtu di Mabes kata Nikita Mirsani saat ditemui di kediamannya di Pesanggerahan Jakarta Selatan Jumat 17 Juni 2022 diungkap oleh Nikita Mirsani dirinya berencana akan melaporkan sejumlah pihak yang mendatanginya pada Rabu dini hari lalu semua yang terlihat yang terkait di polisi serang Banten kata dia melanjutkan diungkap Nikita Mirsani alasan dirinya melakukan laporan ke pihak propan Mabes Polri terkait dengan tindakan penghubungan yang dinilai salah ya menurut kalian aja jam 3 pagi datang surat pemanggilan tiap hari ada caranya pun salah bagaimana dia masuk ke rumah bagaimana dia merusak segala macam sampai mengancam itu kan sudah salah ujarnya dilanjutnya isapannya menyebuti tindakan pihak kepolisian yang dinilai kurang sopan karena ini kan bukan masalah ngerebek bandar narkoba atau gua bikin organisasi yang bisa menghancurkan Indonesia kan juga enggak gua kan sendiri aja di rumah kok nyampe begitunya soalnya kan bapak-bapak aparatur negara yang khususnya disirang banteng ini sebelum menjadi polisi sekolah disumpah harusnya lebih paham daripada saya tegas Nikita Mirsani itu aja kali ya ngerai lagi bah ini kalau betul-betul beberapa polri yang menghubung ini dilaporkan kemudian diproses orang bertanya siapa kan Nikita aduh gimana menurut saudara ku ini ha ini yang membuat kan pasukan ini kan bergerak atas informasi ini bisa kurang bagus ya di mata masyarakat hal-hal yang begini ditindaklanjuti kecuali mungkin anggota itu melanggar yang lain ini kan melaksanakan tugas ya makanya itu kan kalau dipanggil surat berapa kali surat harusnya itu kooperatif ya kan kalau informasinya kan Nikita Mirsani kan sudah sering dipanggil tapi tidak datang ya dijumput lah kenapa dijumput pagi-pagi mungkin biar belum biar belum ada kegiatan keluar rumah kali itu kan begitu makanya dijumputnya pagi-pagi ya kan mudah-mudahan permasalahan ini bisa selesai kalau ini dilaporkan ke propam terus anggota juga di dihukum ih yang saya khawatirkan malah anggota ini lemas-lemas lah melaksanakan tugas karena anggota ini kan bergerak atas perintah perintah pimpin itu keluar karena ada sesuatu yang harus diselesaikan makanya kalau kita menjadi warga negara yang katanya taat hukum ya kalau dipanggil oleh polisi ada surat pemanggilan ya datang jangan nunggu dijumput kalau saya melihat kenapa ya polisi selalu menjemput orang itu pagi-pagi pagi-pagi buta lah karena orang itu kan diakini ada di rumah karena kalau sudah pagi takutnya ada aktivitas keluar rumah ya kan apalagi sampai siang ih siapa tau tidak ada di rumahnya kegiatan di luar masa ditangkap pas lagi kegiatan di luar itu kan lebih tidak bagus karena disaksikan orang banyak karena lebih baik dijumpuk ke rumahnya gitu oh makanya tanda tanya sekarang ini ih kenapa siapakah Nikita Mirsani kok seakan-akan hebat begitu saya sendiri kan cuma kenal Nikita Mirsani hanya lewat berita-berita tapi saya tidak tau aslinya ya seperti apa apalagi kemarin tinju itu kan wah baru kali ini ada artis tinju ini seharusnya menjadi bahan evoluasi karena tidak sedikit netizen yang mempertanyakan apakah ada orang di belakangnya di belakangnya Nikita Mirsani ini yang membuat dia seakan-akan ini hebat gitu kan dari dasarnya saja diambil awalnya kenapa waktu dipanggil pemanggilan lewat surat kenapa langsung tidak direspon coba di saat menerima surat pemanggilan coba langsung datang ke Polres ya kan atau siapa yang dikenal langsung komunikasi jangan dibiarkan jangan acu-tacu karena kan setelah menerima surat panggilan sedangkan pasti di polisi itu kan mengatur jadwal waktu oh ini datang tanggal sekian tanggal sekian nah kalau tidak datang kan mengacak-acak jadwal yang sudah ada ya namun apapun itu kita berharap semuanya agar semua kepermasalahan yang bisa segera selesai ya kan bagikan videonya kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati Terima kasih